Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik semuanya Kali ini, Anto Tulan akan jalan-jalan ke Tino Park yang ada di kawasan Catim Park 3 di Batu, Jawa Tiba Kalau ke sini, speknya pagi-pagi karena lebih sepi dan kita bisa menikmati semuanya dengan santai, tidak beruputan dengan pengunjung lainnya Tempat ini sangat cocok untuk yang belajar tentang dinosaurus yang telah hidup di bumi selama 200 juta tahun terbagi menjadi 5 jaman Makanya sangat cocok untuk wisata keluarga Inilah, setelah pintu masuk ada kerangka-kerangka dinosaurus Ini antri-antuan, foto-foto sama nanti naik kereta Oke, kita sedang antri-antuan berikutnya, foto-foto sama nanti naik kereta katanya Tata-tata bagian Semangat ya Kamain 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 Kamain-kamain 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 ya Kamain-kamain ya Kamain Oke, kita masuk Kamain 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 Selalu, di situ Masa naik kereta adalah 5 jaman yang diubah rupa atau 45 jaman zaman Permian berlangsung pada 299 hingga 250 juta tahun yang lalu Pada zaman ini terdapat antropoda yaitu megamwera atau camuraksasa. Dan di laut juga terdapat mulusda yang memiliki tentakon-tentakon panjang yaitu amonin. Juga terdapat hewan darah seperti listrosaurus dan gargonopsia. Zaman Triasik adalah zaman awal munculnya dinosaurus pertama yaitu Suimubisys. Zaman ini berlangsung pada 251 hingga 155 juta tahun yang lalu. Pada zaman Triasik terdapat dinosaurus besar seperti Triceratops. Dan juga terdapat dinosaurus kecil yang memiliki layar panam munculnya disuruh Arizona Saulus. Pada zaman ini juga terdapat dinosaurus menghidup di air yaitu Elasmus Saulus. Zaman Kejayaan di Namus Saulus atau seling dikenal zaman jurasi. Berlangsung pada 156 hingga 145 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, tumbuh-tumbuhan hijau mulai tumbuh lebar. Terdapat dinosaurus-dinosaurus besar jenis Tiroboda seperti Tirex. Juga terdapat dinosaurus jenis Sauropoda seperti Brasiosaurus dan Spelosaurus. Terdapat berbagai banyak jenis reptor-reptor kecil seperti Velociraptor. Pada zaman jurasi juga terdapat reptil raksasa yang menguasai langit pada saat itu. Yaitu Terra Nodon. Zaman akhir dari Dunia Saulus. Berlangsung pada 145 hingga 65 juta tahun yang lalu. Zaman ini ditandai dengan bunga-bunga yang mulai bermakaran dan juga ujiannya spesies-spesies baru dari jenis Tiroboda dan Sauropoda. Seperti Parasolobus, Oviraptor dan masih banyak lagi spesies jenis baru. Pada akhir zaman ini, mulai terjadi bencana alam, yaitu jatuhnya meteor ke bumi. Jatuhnya meteor ke bumi mengakibatkan dinosaurus secara perlahan mati satu persatu. Karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan. Memeluarkan anggota tubuh saat kereta berjalan. Mohon maaf, apabila di perjalanan turun hujan, resiko besar ditanggung oleh pengunjung. Terima kasih dan selamat menikmati zona jelajah 5 jaman di rumah jalan 4.3. Selamat datang di zona jelajah 5 jaman. Pertama, melewati jaman Permian yang juga dikenal dengan periode Regaye. Yang diduga menjadi akibat kebakaran batu barang yang dipincu erupsi sekitar 297 juta tahun yang lalu. Dan ini mengakibatkan pada jaman kreasi kini, keadaan menjadi tandus, kering, panas dan banyak pepatuan merah yang berpoli. Sebagian besar tumbuhan hidup di sekitar danau dan kenangan air hujan. Tumbuhan menjadi mata rantai kehidupan. Di sebelah kiri, kita bisa lihat Piseratops yang hidup pada 72 hingga 65 juta tahun lalu. Memiliki panjang 8 meter dan berat 5,5 ton. Kosen yang diketentukan di Kanada Barat dan Amerika. Di kanan kita terdapat Elasmosaurus. Merupakan jenis reptilal berlahir panjang dari Ordo Plesiosauria. Termasuk Dinosaurus Carnivora dengan makanan utamanya adalah ikan. Yang mampu berendam hingga 40 juta. Selanjutnya, kita memasuki jaman jurasi. Berlangsung antara 200 hingga 145 juta tahun yang lalu. Terdapat beberapa Arthoboda di sebelah kanan kita. Dan Megosaurus di sebelah kiri. Memiliki tinggi 3 meter dengan berat 1.000 sampai 3.000 kilogram. Dan sekarang kita memasuki jaman Gretasius. Di sebelah kiri, terdapat Diloposaurus. Reptil berjambul ganda ditemukan di Amerika Serikat. Hidup di 190 juta tahun yang lalu. Memiliki panjang 6,1 meter. Termasuk Dinosaurus Carnivora. Di era ini, Gunga mulai berbekaran sebelum Dinosaurus akhirnya punah satu persatu. Di zaman ini, terdapat mamut Spimigenius atau sering dikenal dengan Gajah Burma. Hewan Herbifora ini memiliki tinggi hingga 4 meter dengan berat 8 ton. Lemah pada tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan ototnya yang berguna melawan musuhnya. Periksa kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang bertinggal. Terima kasih. Berapa harganya? Berapa harganya? Berapa harganya? Bisa nyewahin ya. Apakah ini kerap guna? Bisa pengguna atau jalan. Udah jalan aja, yuk, jalan. kita jalan aja biar sehat kakinya jangan kakau meya masih kuatkan kakinya yang naik sepedaan kesana yang jalan kaki kesini kita turun ke bawah oh kita turun ke bawah kita turun ke bawah kita masih dalam gua kenapa kenang karantilo ya pada bayi selamat menikmati 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 selamat menikmati